Al-Andalus adalah sebutan umat islam selama abad pertengahan untuk semenanjung Iberia. Saat masa keemasannya, wilayah mereka mencakup sebagian besar semenanjung Iberia dan sebagian kecil Perancis Selatan. Saat di bawah pemerintahan kekalifahan Cordoba, Al-Andalus menjadi pusat pembelajaran dan kota Cordoba yang saat itu adalah kota terbesar di Eropa, menjadi salah satu pusat budaya dan ekonomi terkemuka di seluruh cekungan Mediterania, Eropa, dan dunia Islam. Al-Andalus menjadi pusat pendidikan utama untuk Eropa dan negara sekitar laut Mediterania serta menjadi jalan untuk pertukaran budaya dan karya ilmiah antara dunia Islam dan Kristen. Dan berikut ini adalah sejarah Al-Andalus selengkapnya. Saat masa kekalifahan Umayyah dipimpin oleh Al-Walid I di tahun 711, seorang komandan yang bernama Torik Ibn Ziyad memimpin pasukan kecil yang terdiri dari orang-orang yang baru saja masuk Islam. Mereka mendarat di semenanjung Iberia, kemudian berkemah di kaki gunung yang selanjutnya dinamai menurut namanya, Jabal Torik atau Gibraltar. Pasukan Torik berisi sekitar 7.000 penunggang kuda orang Berber, sedangkan penguasa wilayah itu Raja Roderik mengumpulkan pasukan yang berjumlah 100.000. Namun sebagian besar pasukan tersebut tidak terlalu loyal pada Raja Roderik. Singkat cerita, Torik akhirnya bisa memenangkan pertempuran yang menentukan ketika Roderik dikalahkan dan dibunuh pada tanggal 19 Juli di pertempuran Guadalete. Kemudian Torik membagi pasukannya menjadi 4 divisi yang kemudian menaklukkan Cordoba di bawah komando Mugid Al-Rumi. Begitu pula dengan Granada dan kota-kota lain. Sementara itu, Torik tetap menjadi kepala divisi yang menaklukkan Toledo. Setelah itu, pasukan tersebut terus bergerak ke utara sampai ke Guadalajara dan Astorga. Dan akhirnya sebagian besar semenanjung Iberia menjadi salah satu provinsi kekalifahan Umayyah yang disebut Al-Andalus. Namun pada tahun-tahun setelah penaklukan, hubungan antara orang Art dan Berber di Al-Andalus menjadi tegang. Karena terdapat perbedaan kasta di antara kedua etnis tersebut. Suatu ketika populasi etnis Berber jauh melebihimlah orang Arab di provinsi baru itu. Dan kebanyakan orang Berber telah turut serta pada sebagian besar pertempuran. Dan mereka juga diberi tugas yang lebih keras, misalnya menertibkan daerah-daerah yang bermasalah. Sampai pada tahun 729 Masehi, kemandan Berber yang bernama Munus telah memberontak dan berhasil membentuk negara sendiri di cerdanya untuk sementara waktu. Saat kekalifahan Umayyah terganggu oleh tantangan kekalifahan Abasyah di timur, Provinsi-provinsi mereka di Afrika Utara dan Al-Andalus tidak bisa mereka kendalikan. Sampai akhirnya sekitar tahun 745 Masehi, Klan Fihrits merebut kekuasaan pada provinsi-provinsi kekalifahan Umayyah di Afrika Utara dan Al-Andalus. Kemudian kekuasaan wilayah tersebut dibagi dua oleh Klan Fihrits, Abdul Ar-Rahman Ibn Habib Al-Fihri di Afrika Utara dan Yusuf Al-Fihri di Al-Andalus. Klan Fihrits bersuka cita dengan runtuhnya Bani Umayyah di timur, dan mereka melakukan perundingan dengan Bani Abasyah dengan harapan mereka akan tetap diizinkan melanjutkan pemerintahan otonom mereka. Tapi Bani Abasyah menolak tawaran itu dan menuntut penyerahan wilayah. Karena tidak terima, kemudian Klan Fihrits menyatakan kemerdekaannya dan mundang sisa-sisa Bani Umayyah yang terguling untuk mengungsi di wilayah kekuasaan mereka. Tapi sekelompok orang yang kecewa dengan kepemimpinan Klan Fihrits berkonspirasi dengan keturunan Bani Umayyah yang mengungsi untuk memberontak. Lalu di tahun 756 Masehi, pangeran dari Bani Umayyah yang bernama Abdul Ar-Rahman I menggulingkan Yusuf Al-Fihri dan menyatakan dirinya sebagai emir dari Cordoba. Kemudian satu setengah abad berikutnya, keturunannya yang bernama Abdul Ar-Rahman III tidak hanya dengan cepat memulihkan kekuatan Umayyah di seluruh Andalusia, tetapi ia juga sanggup memperluannya ke Afrika Utara bagian Barat. Pada tahun 1929, ia menyatakan dirinya sebagai khalifah dan mengangkat status aratan Al-Andalus dari Emirat menjadi sebuah kekhalifahan, yaitu kekhalifahan Cordoba. Pada periode kekhalifahan inilah, Al-Andalus mencapai zaman keemasannya dengan menerapkan sistem pertanian dan kebijakan ekonomi yang baru, membuat daerah di sekitar Cordoba dan beberapa kota di Andalusia menjadi daerah dengan ekonomi pertanian yang paling maju di Eropa saat itu. Dan hal ini juga memicu revolusi pertanian di jazirah Arab. Di antara kota-kota Eropa, kota Cordoba yang ada di bawah kekhalifahan dengan populasi sekitar 500 ribu orang, akhirnya menyalip Konstantinopel sebagai kota terbesar dan paling makmur di seanteru Eropa. Dalam dunia Islam, Cordoba adalah salah satu pusat budaya terkemuka. Karya para filsuf dan ilmuannya memiliki pengaruh besar pada kehidupan intelektual Eropa di abad pertengan. Muslim dan non-muslim sering datang dari luar negeri untuk belajar di perpustakaan dan universitas terkenal di Andalusia. Salah satu ilmuwan barat yang terpengaruh oleh ilmuwan Andalusia adalah Michael Scott yang membawa karya Ibn Rus atau Aferros dan Ibn Sina atau Avicenna ke Italia. Peralihan gagasan ini tetap menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah dan secara signifikan mempengaruhi pembentukan periode Renaissance di Eropa. Memang kejayaan tidak akan bertahan untuk selamanya. Kini tibalah saat kekhalifahan Cordoba runtuh ketika terjadi perang sipil antara tahun 1009 dan 1013. Pada tahun yang sulit itu, kekhalifahan Cordoba diinvasi bangsa Berber sehingga Cordoba menjadi pecah. Mereka juga membantai penduduknya, menjarah kota, dan membakar komplek istana. Dan di tahun 1031, Al-Andalus pecah menjadi sejumlah negara-negara kecil dan negara besar yang berpengaruh disebut Taifas. Setelah tahun 1031, Taifas terlalu lemah untuk mempertahankan diri dari serangan dan tuntutan upeti dari negara-negara Kristen di utara dan barat yang dikenal oleh umat Islam sebagai bangsa Galicia. Akhirnya beberapa negara-negara pecahan kekhalifahan Cordoba itu ditaklukkan oleh bangsa Galicia sehingga para raja Taifah yang masih merdeka mencari bantuan ke bangsa Berber di Afrika Utara tapi mereka dicaplok juga oleh bangsa Berber. Dari pertengahan abad ke-13 hingga akhir abad ke-15, satu-satunya wilayah yang tersisa dari Al-Andalus adalah Emirat Granada yang menjadi penteng muslim terakhir di semenanjung Iberia. Emirat ini didirikan oleh Muhammad Ibn Al-Ahmar pada tahun 1230 dan diperintah oleh dinasti Nasrid. Dinasti yang paling lama memerintah dalam sejarah Al-Andalus. Tapi Emirat Granada masih harus mengirim upetik kepada kerajaan Kastil. Kota Granada juga berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi muslim yang melarikan diri selama rekon kuista atau penaklukan ulang oleh kerajaan-kerajaan Kristen. Saat itu Granada menerima banyak muslim yang diusir dari daerah-daerah yang dikuasai Kristen sehingga mereka memperbesar kota bahkan sampai menjadi salah satu kota yang terbesar di Eropa sebajang abad ke-15 dalam hal populasi. Pada tahun 1469 pernikahan Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastil menjadi tanda kalau Emirat Granada akan runtuh. Karena Raja dan Ratu itu meyakinkan Paus Sigtus IV untuk menyatakan perang kepada Granada sebagai perang salib. Lalu serangan pun dilancarkan sampai akhirnya pada tanggal 2 Januari tahun 1492 setelah pengepungan yang panjang Sultan terakhir dari Emirat Granada Muhammad XII menyerahkan kota beserta seluruh isinya. Kini umat Islam yang bermukim di kerajaan Kastil berjumlah setengah juta namun setelah musim gugur 100.000 orang telah meninggal atau diperbudak 200.000 orang beremigrasi dan 200.000 orang tetap sebagai masyarakat minoritas. Banyak elit muslim termasuk Muhammad XII telah diberi area gunungan Al-Pujarras sebagai kerajaan. Di tahun itu kaum muslim di Granada masih diinsinkan untuk terus mempraktikan kama mereka. Tapi di tahun 1502 Raja-Raja Katolik memaksa semua muslim yang hidup di bawah kekuasaan Kastilia berpindah agama. Kemudian keturunan muslim menjadi sasaran pengusiran dari Spanyol antara tahun 1609 dan 1614. Akhirnya sekitar tahun 1727 setelah terjadinya tragedi penuntutan massal Islam asli dianggap telah padam di Spanyol. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih.